Pendekar Binal Jilid 8. Meski orang ini tidak tertawa, tapi jelas suara ha-haji. Untung kita mendapatkan sandera anak ini, demikian kata seorang lagi, kalau tidak, wah. Mendadak terdengar suara Tsu Kiyo Kiyo menegur, Hi, Little Ajwi, apa yang hendak kau lakukan? Terdengar Little Ajwi, si mulut besar sili, si tukang makan daging manusia, menjawab dengan tertawa, ingin kulihat daging halus mayat perempuan ini, nampaknya mirip benar dengan biniku dahulu itu. Mayat itu kan sudah mati beberapa hari yang lalu ujar Tsu Kiyo Kiyo. Tidak soal, kata Little Ajwi, asalkan tersimpan dengan baik masih dapat dimakan. Hihi, boleh juga kamu memakannya, Tsu Kiyo Kiyo berkata dengan mengikik genit, perempuan ini mungkin adalah ipar yang lempian itu, kau makan dia, anggaplah melampiaskan sakit hati Tsu Lotoa. Tapi bau wangian ini harus dilenyapkan dahulu, habis itu. Belum habis ucapan Little Ajwi, Yan Lentian tidak tahan lagi akan rasa murkanya, sambil mengerang kalap ia mendepak daun pintu hingga jebol, menyusul ia terus menerjang masuk rumah. Tentu saja orang-orang di dalam rumah menjerit kaget dan lari berpencaran. Makanlah ini bentak Little Ajwi sambil mengangkat peti mati terus dilemparkan ke arah Yan Lentian. Bahan wangian di dalam peti mati berserakan, mayat juga jatuh ke lantai. Dalam kegelapan terdengar Hai Hai Ji bergelak tertawa dan berkata, bagus, Yan Lentian, kamu memang dapat menemukan kami, asalkan kau berani mengejar, hektomekar, rasakan nanti, ha ha, ha ha ha. Sebenarnya Yan Lentian sudah hampir menubruk maju lagi, demi mendengar ancaman itu, seketika ia urungkan niatnya dengan lesu, ia merasa murka dan pedih pula, karena ketidaksabarannya tadi, urusan menjadi bertambah runyam. Cahaya bulan menembus masuk melalui pintu yang sudah jebol itu dan terlihat jelas mayat yang menggelepak di lantai. Itulah mayat ibu si bayi, mukanya yang pucat rada membengkak dengan rambutnya yang semrawut itu kelihatan mengharukan dan seram pula. Oh, maaf, Kang Jipe, Gumam Yan Lentian dengan sedih, aku tak dapat, tak dapat menjaga putramu, bahkan jenazah kalian juga, juga tak dapat, sampai di sini suaranya menjadi tersendat-sendat dan tak sanggup melanjutkan lagi. Sebisanya ia tenangkan diri, ia betulkan letak peti mati, lalu mengangkat jenazah itu dan menaruhnya kembali ke dalam peti dengan hati-hati sekali. Air matanya bercucuran, sungguh ia tidak tega memandang lagi jenazah iparnya itu. Dengan rasa pilu ia pejamkan mati dan bergumam, semoga engkau istirahat untuk selamanya dengan tenang. Cahaya bulan yang lembut, peti mati yang dingin, kegelapan yang tak bertepi, jenazah si cantik yang menyeramkan, semua itu menambah heningnya suasana. Mendadak, mayat yang baru ditaruh ke dalam peti mati oleh Yan Lentian itu melompat bangun. Belak-beluk-belak-beluk empat kali, kedua kaki dan kedua tangan mayat itu bekerja sekaligus, dengan tepat empat hiat sepenting di tubuh Yan Lentian terhantam. Dalam keadaan demikian, betapapun gagah perkasa dan cerdiknya Yan Lentian juga sama sekali takkan menduga akan perubahan yang luar biasa itu. Belum sempat dia berteriak kaget, tahu-tahu empat tempat hiat sepenting sudah terkena serangan. Tanpa ampun lagi ksatria besar yang tiada taranya itu roboh terguling. Sementara itu mayat tadi telah berdiri sambil bergelak tertawa dan mengejek, Aha, Yan Lentian, sekarang baru kau kenal kelihayanku. Di tengah suara tertawa gembira itu, tiba-tiba mayat itu menjembak rambut sendiri sehingga seonggok rambut palsu tertarik lepas, wajahnya tersorot cahaya bulan, siapa lagi dia kalau bukan Cukyau-Cyau, si bukan lelaki bukan perempuan alias si banci. Semula Yan Lentian yakin Cukyau-Cyau yang terkenal pandai menyaruh itu pasti tak mampu menjebaknya mengingat kedatangannya hanya sendirian disertai seorang bayi, mustahil Cukyau-Cyau mampu menyamar sebagai bayi untuk menjebaknya. Siapa tahu si banci justru menyaruh sebagai mayat dan dia tetap kena diakali dan hampir celaka. Sekonyong-konyong keadaan terang-benderang, sinar lampu telah menyala, Hahaiji, Lito Ajui, Imkiu Yeu dan Suma Yan sama memperlihatkan diri. Walau di bawah sinar yang terang, namun bentuk beberapa orang itu tidak bedanya dengan setan iblis yang jahat. Hahaha. Yan Lentian, tentunya tadi kamu menyangka benar-benar telah menemukan jejak kami bukan tanya Hahaiji dengan tertawa. Haha, padahal apa yang kau lihat tadi tidak lain adalah tipu daya kami memancing kedatanganmu. Yan Lentian, Lito Ajui juga bicara dengan tertawa ejek, tadi kamu mengira kami benar-benar takut padamu bukan? Hah, sesungguhnya kami tahu jiwamu toh takkan lolos dari cengkeraman kami, buat apa kami harus bergebrak dan mengadu jiwa denganmu. Begitulah beberapa orang itu terus mengejek dengan gembira, suara tertawa mereka pun sambung menyambung. Dongkol dan gemas rasa hati Yan Lentian, ia sengaja memejamkan mata, ia menyadari sekali ini dirinya pasti sukar lolos dari tangan keji mereka. Nah, apa yang kalian tunggu lagi terdengar MQYU berseru? Memangnya mau menunggu dia membebaskan diri pula. Betul, lekas kita turun tangan Lito Ajui menambahkan. Biar aku saja yang membereskan dia, haha seru hahaji. Nanti dulu kata Tsu Kiyo Kiyo. Aku paling banyak mengeluarkan tenaga dan pikiran, adalah bagianku pula untuk membunuh dia. Hektometer, kalau saja sejak tadi turut usulku, tentu saat ini dia sudah mampus dan tak perlu banyak mengeluarkan tenaga pula. Sekarang biar aku saja yang membereskan dia, ujar MQYU dengan suaranya yang mengambang. Tidak bisa, bentak Lito Ajui, kalian tidak mahir membunuh orang, jika kurang sempurna kira kalian memotong, tentu dagingnya akan kecut dan tidak enak dimakan. Maka lebih baik aku saja yang turun tangan. Begitulah beberapa orang itu ribut sendiri dari berebut ingin membunuh Yan Lentian. Bisa membinasakan si pedang sakti nomor satu di dunia dengan tangan sendiri, sudah tentu merupakan suatu karya yang dapat dibanggakan dan berjaya. Haha ji memandang tubuh Yan Lentian yang tergeletak di lantai itu, mendadak ia tertawa dan berkata, Kalian tidak perlu bertengkar, aku mempunyai suatu usul. Apa usulmu? Tanya Tsu Kiyo Kiyo. Haha, usulku ini selain takkan mengganggu hubungan baik kita, bahkan sangat menarik, ujar ha haji. Kamu memang suka bicara secara bertele-tele, lekas katakan saja Om Mekim Kiyo Yeu. Begini, tutur ha haji, kalau kita membuat Yan Tai Hiap mati dengan enak, rasanya kita terlalu menyanyiakan maksud baik kedatangan Yan Tai Hiap ini. Maka usulku, kita harus menghormati Yan Tai Hiap, biarkan dia merasakan enaknya orang akan mati secara pelan-pelan, dengan demikian juga tidak percumalah kita telah bersahabat dengan Yan Tai Hiap selama ini. Hihi, usul bagus juga, ujar Tsu Kiyo Kiyo sambil menggikik. Sebab itu, kita harus turun tangan secara bergiliran, kata ha haji pula, ker, turun tangan siapa paling keji, dia yang menang. Tapi siapa yang sekali turun tangan membuat Yan Tai Hiap tutup usia, maka dia juga harus didenda. Bagus, benar-benar usul bagus, segera Im Kiyo Yeu menyatakan setuju. Aku memang ingin dia merasakan aku punya Im Hang Sao Hun Ji Yu, tangan kejai penyambar Suk Ma, betapa enak rasanya ku tanggung diatakan lupa sampai penitisannya yang akan datang. Kukira Si Ho Hun Bi Jin Kang, ilmu si cantik merontokkan Suk Ma, milikku ini, rasanya takkan kalah enak dengan kepandayanmu itu, kata Tsu Kiyo Kiyo. Hah, memangnya ku punya kuah kutu, golok pengerik tulang, kurang enak dibandingkan kepandayan kalian seru Litoa Jui. Dan kita masih harus mengundang Tsu Kiyo Kiyo, dia punya tangan berdarah pemburu Suk Ma dan ilmu kura sum-sum cuci otak kepunyaan ha haji rasanya sukar dilupakan orang yang pernah menikmatinya, ujar Tsu Kiyo Kiyo dengan tertawa. Hah, jika begitu, lalu siapakah yang turun tangan dahulu tanya ha haji? Kamu yang mengusulkan, boleh kamu yang turun tangan lebih dulu, kata Tsu Kiyo Kiyo. Baik, ha 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 seru ha haji sambil tertawa gembira, berbareng sebelah tangannya terus merabah perlahan ke belakang kepala Yan Lentian. Antara satu jam kemudian, malam semakin larut, suasana bertambah hening. Yan Lentian yang biasanya gagah perkasa dan tangkas kuat itu sudah teraniaya sedemikian rupa, boleh dikatakan sudah dalam keadaan sekarat. Haha, sudah enam kali ku kerjai dia, kini giliran liheng lagi, seru ha haji. Sudahlah, aku tidak mau lagi, kata little ajui. Haha, kamu tidak mau lagi, itu berarti kamu mengaku kalah, kata ha haji. Keadaannya sudah payah begini, sekalipun anak kecil kini juga mampu membereskan dia, kenapakah suruh aku mengerjai dia lagi, menang juga tidak terhormat bagiku, kata little ajui dengan marah. Ah, juga belum tentu, ujar imkilu yeu. Belum tentu bagaimana? Memangnya kau mampu turun tangan lagi padanya tanpa membuatnya mati, teriak little ajui. Apa sukarnya jengek imkilu yeu? Baik, jika begitu, coba saja, teriak little ajui. Jika giliranku, tentu akanku kerjai dia lagi, kata imkilu yeu. Hektometer, jelas belum sampai giliranmu, makanya kamu, little ajui tambah gusar. Tapi sebelum lanjut ucapannya, ha haji cepat menyela, sudahlah, kalian tidak perlu bertengkar, paling betul kita datangkan saja si tabib saktisiban itu dan suruh dia memeriksanya serta menentukan apakah yang lempian ini sudah sekarat atau hampir mampus. Siapapun yang didatangkan untuk memastikannya juga boleh, jengek imkilu yeu. Baik, aku akan mencari tabib itu, kata little ajui. Tidak lama kemudian dia sudah kembali dengan membawa banjun liu. Perayawakan orang yang berjuluk tabib sakti itu kurus kering tapi tangkas, sorot matanya tajam, namun mukanya yang kurus kering itu tiada mengunjuk sesuatu perasaan. Agaknya sebelumnya little ajui sudah menguraikan maksud mengundangnya, maka setibanya banjun liu hanya mengangguk saja, lalu duduk di sisian lemtian yang napasnya sudah kempas-kempis itu. Setelah memandang setian lamanya, dari kepala hingga kaki dipandangnya dengan teliti, mungkin itulah care praktiknya memeriksa pasien, jarinya yang kecil itu ternyata sama sekali tidak menyentuh kulit daging yang lemtian. Bagaimana keadaannya tanya liat lo ajui dengan tidak sabar? Banjun liu termenung sejenak, lalu menjawab, payah. Dari semua kemeh, urat nadi dan titik-titik saluran darah, yang berada di tubuhnya sudah 7-8 bagian rusak, kalau saja dia masih hidup sampai saat ini boleh dikatakan suatu keajaiban dan kejadian maha aneh. Nah bagaimana, betul tidak pendapatku tadi kata liat lo ajui dengan tertawa bangga. Kukira dia keliru, ujar Imkiu Yeu. Ilmu silatku memang jauh lebih rendah daripadamu, tapi dalam hal ilmu pertabiban aku cukup percaya pada diriku sendiri, kata Banjun liu. Percaya pada dirimu sendiri? Haha, jika bukan lantaran ilmu pertabibanmu yang maha tinggi itu, masakah dalam sehari semalam saja kota Kehang kehilangan 97 penduduknya yang mati secara mendadak jengek Imkiu Yeu? Coba jawab, siapakah yang mencelakai orang-orang itu? Memangnya kamu sudah lupa? Walaupun cukup banyak orang yang kubunuh, namun selama beberapa tahun ini orang yang kuselamatkan juga tidak sedikit. Jawab Banjun liu dengan nada dingin. Waktu mula-mula kau datang ke sini, jika orang Siban tidak berada di sini, mungkin engkau pun takkan hidup sampai sekarang. Meski Mati Imkiu Yeu sudah merah karena gusarnya, tapi mulutnya menjadi bungkam dan tak dapat bicara, soalnya dahulu waktu dia kabur ke Okejinkok sini memang dalam keadaan terluka parah dan berkat Banjun liu jiwanya dapat diselamatkan. Jadi bagi Okejinkok sekarang Banjun liu memang sangat dibutuhkan, betapapun tidak boleh kehilangan Tabib Sakti ini. Maka cepat HHji menyela dengan tertawa, jika Tabib Sakti Ban sudah memastikan demikian, tentu takkan salah lagi. Maka tentang kalah menang kita juga sukar ditentukan, sebaiknya kita beramai-ramai membereskan yang lemtian saja. Nanti dulu, seru Banjun liu. Justru ku ingin mohon kalian sudi menahan jiwanya. Kau ingin menolong dia tanya Imkiu Yeu dengan gusar. Banjun liu tenang-tenang saja, katanya perlahan, orang terluka separah ini dan tidak mati, sungguh selama hidupku belum pernah kulihat. Orang yang sudah sekarat begini toh tiada gunanya bagi kalian, sebaliknya sangat berguna bagiku. Apa gunanya? Memangnya kau pun ingin makan dia tanya little ajui. Luka cacat di tubuh orang ini sedikitnya 2-30 tempat, akan sangat berguna bagiku untuk mencoba khasiat obat-obatan yang kubuat. Tutur Banjun liu, apabila percobaanku nanti berhasil, ku kira akan sangat bermanfaat juga bagi kalian. Walaupun berguna bagimu, tapi setelah percobaanmu berhasil, bukankah kau pun akan menyelamatkan jiwa Yanlem Tian, Jenge Imkiu Yeu? Dan setelah lukanya sembuh, ku kira akan tiba waktunya kamu harus menolong kami. Banjun liu menjawabnya dengan hambar saja, sekalipun jiwa orang ini dapat tertolong, keadaannya nanti pasti juga akan cacat atau menjadi orang linglung. Bila kalian ingin cabut nyawanya setiap saat masih dapat turun tangan, kenapa mesti terburu-buru dilakukan sekarang? Imkiu Yeu mendengu sekali, lalu tidak buka suara pula. Sejak tadi Sumayan juga tidak bicara, dia hanya pandang ha-haji, sedangkan ha-haji juga memandang tu-kyau-kyau. Akhirnya si bukan lelaki bukan perempuan itu berkata dengan tertawa, Baiklah, apa yang dikatakan Tabit Banjun liu kita turuti saja. Tidak, aku tidak terima, teriak Lito Ajui. Sudah jelas keparat ini akan menjadi santapanku yang lezat, maka aku tidak. Orang mati di sini kan sudah cukup banyak, daging mereka juga masih segar, betapapun sudah cukup untuk memenuhi seleramu, kenapa kamu berkeras ingin makan di Akkata Ha-haji. Sudah ku katakan tadi bahwa daging orang ternama rasanya lebih lezat, Sepuluh orang biasa juga tak dapat dibandingkan dengan Yan Lentian, seru Lito Ajui dengan gusar. Maka, siapa di antara kalian berani merampasnya, lebih dulu hendaklah melangkai mayatku. Ha-haji hanya angkat pundak dan tidak menanggapinya, ia hanya pandang tu-kyau-kyau, Tapi tu-kyau-kyau juga angkat pundak, katanya dengan tertawa sambil memandang Ban Jun Liu, Nah, Tabib Ban, aku pun tak berdaya, jangan salahkan aku. Dengan dingin Ban Jun Liu berkata, luka orang ini ada tiga puluhan tempat, Maka sedikitnya dapat dibuat percobaan tiga puluh macam obatku, Di antara ketiga puluh macam obat itu bisa jadi salah satunya kelak akan dapat menyelamatkan jiwa kalian. Ya, menurut pendapatku, jiwa kita rasanya lebih penting daripada santapan bagi Li Heng, Tiba-tiba Sumayan membuka mulut. Persetan bentak Lito Ajui gusar. Kamu terhitung kutu nomor berapa, kau berani ikut bicara? Sumayan tidak menjadi marah, dengan tersenyum ia menanggapi, Menurut pandanganku, kesempatan paling banyak yang memerlukan obat hasil percobaan Tabib Ban Kelak mungkin adalah Li Heng sendiri. Sebenarnya Lito Ajui hampir mengumbar murkanya, mendadak ia merandek demi mendengar ucapan terakhir sumayan itu, Setelah mengerling sekeliling, ia merasa sorot metu semua orang sama menatap tajam ke arahnya. Rasanya tiada seorang pun yang mampu mengumbar marahnya di tengah tatapan tajam kawanan mahadurjana ini, Terpaksa Lito Ajui hanya menghela nafas panjang, katanya dengan menyeringai, Baiklah, kuturut kehendak kalian. Ai, itik yang sudah di dalam periuk akhirnya terbang. Nah, menunggu apa lagi? Tabib Ban kata Tsu Kiyo Kiyo dengan tertawa. Dari kepala sampai kakinya, Yan Lentian kini adalah milikmu seluruhnya. Sedikit pun tidak nampak rasa girang dari wajah Ban Jun Liu, katanya dengan hambar, Terima kasih lalu ia mengeluarkan beberapa biji pil dan dijejalkan ke mulut Yan Lentian. Lambat laun ludah Yan Lentian dapat meluluhkan beberapa pil itu, Kemudian mengalir masuk enggorokannya dengan perlahan. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara tangisan anak bayi. Kontan Lito Ajui berteriak girang, Aha, betul, masih ada anak itu. Bagaimana tanya H.H.G. sambil memandang Im Kiyo Yeu? Bunuh ucap si setengah manusia setengah setan itu dengan singkat. Tampaknya liheng kita sedang menunggu makan enak, ujar H.H.G. Daging anak bayi juga lumayan, Cuma porsinya terlalu kecil, tak bisa kenyang, Seru Lito Ajui dengan tertawa gembira. Habis itu segera ia hendak lari ke sana. Nanti dulu mendadak Tsu Kiyo Kiyo berteriak. Ada apa lagi? Tanya Lito Ajui dengan kurang senang. Anak itu pun tak boleh dibunuh, kata Tsu Kiyo Kiyo. Lito Ajui menjadi gusar, teriaknya, Kamu si banci ini selalu mengacau dan memusuhi aku. Ya, sekali ini kukira Tsu Kecil yang salah, Ujar H.H.G. dengan tertawa. Kalau anak itu dibiarkan hidup, Kelak juga akan menjadi bibit bencana bagi kita. Kukira lebih baik dibiarkan menjadi isi perut liheng saja sekarang. Babat rumput harus sampai akar-akarnya dan segalanya menjadi beres. Tsu Kiyo Kiyo tidak menanggapinya, Sebaliknya ia malah bertanya, Coba, ingin ku dengar dulu jawaban kalian. Kita ini terkenal sebagai top orang jahat di dunia ini, Tapi sesungguhnya siapakah orang yang paling keji, Paling ganas, Paling culas, Paling kejam, Apakah kalian tahu? Sudah jelas diketahui, Tapi sengaja kamu cari-cari dan mengajukan pertanyaan yang tak keruan junturungannya itu, Apa maksudmu sebenarnya teriak Lito Ajui dengan gusar? Anggaplah iseng-iseng ku tanya dan anggaplah iseng-iseng kalian menjawab, Ujar Tsu Kiyo Kiyo dengan tertawa. Ku jamin setelah kau jawab pertanyaanku umpamanya, Secubil pun daging anak itu takkan berkurang. Hektometer jengek Lito Ajui, Saking mendongkol ia terus menyingkir ke pojok sana. Segera Haji menanggapi, Haha, bicara orang yang paling jahat di dunia, Dengan sendirinya harus diakui ialah si Tsu kecil kita. Ah, engkau terlalu memuji diriku, Sahut Tsu Kiyo Kiyo dengan tertawa genit. Sebenarnya, Belum lanjut ucapannya, Dengan gusar Lito Ajui lantas berteriak, Huh, dia terhitung apa? Dia cuma mahir beberapa jurus mainan kaum banci, Apakah itu dapat dianggap sebagai orang paling jahat di dunia ini? Hektometer, Padahal daging manusia pun dia tidak berani makan. Haha, jika begitu, Niheng lah orang paling jahat di dunia, Ujar Haji dengan ngakat. Dia bilang aku bukan orang paling jahat, Aku setuju sepenuhnya, Tuka Su Kiyo Kiyo. Tapi kalau berani makan beberapa kati daging manusia lantas dianggap paling jahat di dunia ini, Hah, ini tak dapat ku terima. Dahulu aku pun pernah melihat seorang kusir pedati juga berani makan daging manusia. Habis kalau menurut pendapatmu, Siapa orang paling jahat di dunia ini teriak Lito Ajui dengan gusar? Hahaha, Taulah aku sekarang, Selaha Haji. Siapa lagi kalau bukan Imlo Kiyo. Imlo Kiyo memang cukup keji, Cukup kejam dan cukup tega hati, Ujar Tu Kiyo Kiyo. Tapi segala kejahatannya itu sudah terpampang di mukanya, Sekali pandang saja setiap orang akan tahu dia adalah orang jahat dan lebih dulu akan waspada terhadapnya. Jika demikian, Haha, Jadi dia juga belum masuk hitungan, Seru Haji. Dengan sendirinya belum masuk hitungan, Kata Tsu Kiyo Kiyo dengan tertawa. Taraf dasar saja dia belum. Misalnya kemahiran dibalik tertawa tersembunyi belati, Di samping memuji dan mengumpak, Berbareng terus menikam. Dibalik tertawa tersembunyi belati, Hahaha, Rupanya Tsu Cilik maksudkan diriku, Kata Haji. Benar, Jawab Tsu Kiyo Kiyo. Saudara tukang tertawa kita ini berpotongan seperti milikut, Buda gemuk, Sehingga siapapun takkan menyangka dia adalah orang jahat. Seumpama orang itu dijual olehnya, Mungkin orang itu masih belum tahu telah dijual oleh siapa. Hahaha, Bagus, Bagus seru Haji dengan tertawa senang. Jika betul aku ini orang paling kejam dan paling buas di dunia ini, Betapapun harus dibuat girang. Cuma sayang, Asalkan nampak toh lo toh ahatiku lantas takut, Maka ku kira dia jauh lebih cahat daripadaku. Kecuali mahir membunuh orang, Apapula kemahirannya jengek im kiyo yu tiba-tiba. Memang betul juga, Ujar Tsu Kiyo Kiyo dengan tertawa. Lihatlah kita semua berkumpul di sini dengan baik-baik, Tapi toh lo toa sendiri terluka dan berbaring di sana. Kalau dia orang paling jahat, Maka yang terluka tentunya bukan dia melainkan kita ini. Haha, Jih memandang sumayang sekejap, Lalu berkata, Aha, Bukankah masih ada sumaheng? Haha, Pedang berbisa penembus usus, Korbannya luluh seperti gilasan kacang, Pemau ini sudah lama terkenal di dunia kangung. Ah, Meski namaku juga terkenal jahat di dunia kangung, Tapi kalau dibandingkan capto Aokejin, Sepuluh top jahat, Diriku ini boleh diibaratkan semut berbanding gajah, Jawab Sumayan dengan tersenyum. Oh iya, Di antara capto Aokejin kita kan masih ada lima orang lagi, Kata Tupiao Kiao. Sumayan menanggapi dengan tertawa, Tetapi menurut pandanganku, Kelima Aokejin yang masih berada di sana belum tentu dapat dibandingkan dengan kelima Aokejin yang berada di sini. Terutama si singa gilat Tijian, Kalau mau bicara secara tegas, Pada hakikatnya dia belum terhitung satu di antara capto Aokejin. Sekali si singa gila sudah gila, Dia benar-benar tidak kenal siapa-siapa lagi, Setiap orang dilabraknya, Sampai anaknya sendiri juga dipaksanya berkelahi, Kata Tupiao Kiao. Tapi orang-orang yang benar-benar pernah dibunuh olehnya setahu ku belum ada, Apalagi, Lebih sering dia dalam keadaan tidak gila. Hahaha, Kalau si ngagila juga tak masuk hitungan, Lalu bagaimana dengan si yau mimi, Si pemikat orang tak ganti nyawa. Kukira siapapun bila terpikat olehnya, Mungkin bapak biangnya juga tega dijualnya. Si tukang pikat itu memang mahir memikat, Tapi sasarannya yang empuk adalah Anak muda belasan sampai likuran tahun, Jika bertemu jagoan macam little ajui, Jangankan memikat, Mungkin si tukang pikat itu yang akan dicaplok ke dalam perutnya, Ujar Tupiao Kiao. Ya, dan manusia bukan lelaki, Bukan perempuan seperti dirimu sudah tentu takkan terpikat olehnya, Tangkis little ajui mendongkol. Ini tidak, Itu bukan, Habis siapa sebenarnya orang paling buas dan paling jahat di dunia ini? Apakah barangkali hwasyo tua di biara itu omel ha haji? Dengan tertawa Tupiao Kiao berkata, Kita ini, Bicara tentang kejamnya, Buasnya, Kejunya, Dan segala kejahatannya, Boleh dikatakan tidak banyak berselisih, Jadi tiada seorang pun lebih unggul daripada yang lain. Sebab itulah dapat dikatakan bahwa Sampai saat ini di dunia ini belum ada seorang pun yang dapat dianggap paling jahat. Hektometer, Bicara kian kemari sejak tadi ternyata cuma omong kosong belaka, Jengek little ajui. Ciu Kiao Kiao tidak pedulikan omelhan itu, Ia menyambung pula, Walaupun saat ini belum ada, Tapi selekasnya akan ada. Ucapannya ini sangat menarik sehingga setiap orang sama bertanya, Siapa yang kau maksudkan? Ciu Kiao Kiao mengerling genit, Jawabnya dengan perlahan, Dan sekata demi sekata, Ialah anak yang sedang menangis itu. Ucapan ini kembali membuat semua orang melengat. Akhirnya little ajui bergelak tertawa dan berkata, Hahaha, kau bilang anak itu adalah orang paling jahat di dunia ini. Hahaha, Hihihi, Hehehe, Hohoho. Fui akhirnya ia menyemprot. Tapi Ciu Kiao Kiao tetap tidak menggubris, Sambungnya pula, Saat ini terang anak itu tidak tahu apa-apa, Apa yang kita katakan padanya tentu ia akan menurut. Kalau kita bilang burung gagak itu putih, Tentu dia takkan menyangkal bahwa gagak bukan putih melainkan hitam, Betul tidak? Hektometer, Kembali omong kosong jengek little ajui. Ciu Kiao Kiao tetap tidak ambil pusing dan melanjutkan pula, Sejak kecil dia ikut kita, Apa yang dilihatnya adalah apa yang kita kerjakan, Apa yang didengarnya adalah apa yang kita bicarakan. Nah, Kelak kalau dia sudah besar akan menjadi manusia macam apa? Sudah tentu seorang busuk tanpa terasa little ajui menyambung. Ya, Bukan saja busuk, Bahkan adalah telur busuk paling besar di dunia ini, Kata Tsu Kiao Kiao dengan tertawa. Coba pikirkan, Bila setiap perbuatan jayat penghuni Okejinko ini telah dipahami olehnya, Lantas siapa lagi di dunia ini yang dapat menandingi dia dengan lebih busuk, Lebih keji, Lebih buas, Pendek kata, Apa bisa lebih jahat daripada dia? Wah, Orang macam begitu mungkin setan pun takut bertemu dengan dia, Haha ujar Haji tertawa. Ya, Begitulah, Kata Tsu Kiao Kiao. Setan saja takut padanya, Jika orang demikian itu berkecimpung di dunia Kangong, Lalu apa jadinya? Hahaha, Mustahil kalau dunia ini tidak diaduknya hingga kacau balau, Jawab Haji sambil berkeplok gembira. Itulah tujuan kita, Tutur Tsu Kiao Kiao dengan perlahan, Kita justru ingin mengaduk hingga dunia ini kacau balau. Kita didesak orang hingga trasing ke sini, Siapakah di antara kita ini tidak mendongkol dan sakit hati? Dan anak ini dikirim ke sini berkat kemurahan hati Tian, Dia disuruh kemari untuk melampiaskan dendam bagi kita. Sampai di sini, Bahkan si setengah manusia separoh setan, Im Kiyu Yeu, Yang biasanya tanpa memperlihatkan perasaan sedikit pun, Tanpa terasa tersembul juga sekilas senyuk pada wajahnya, Ia berkata sambil mengangguk, Eh HM, Gagasan yang bagus. Haji juga tertawa terpingkal-pingkal, Serunya sambil keplok tangan, Hahaha, Sungguh luar biasa. Selain cu kecil kita, Siapa lagi yang mampu mencetuskan gagasan bagus begini? Lito Ajui merasa penasaran, Ia melenggong agak lama, Akhirnya ia berkata, Tidak, Gagasan ini kurang baik. Apanya yang kurang baik? Tanya Tsu Kiyo Kiyo. Dengan gagasanmu itu memang cukup membuatnya jahat, Tapi masih kurang sempurna, Dia harus dibuat aneh juga, Untuk itu paling baik sekarang juga kita potong sebelah kakinya Agar selama hidupnya nanti takkan bahagia, Biarkan dia senantiasa dendam dan marah, Dengan demikian dia pasti akan menjadikan orang lain Sebagai sasaran pelampiasan dendamnya, Demikian usul Lito Ajui. Haha, Boleh juga gagasan ini, Seru Haji. Gagasan apa? Gagasan kentut anjing Tsu Kiyo Kiyo menyanggah sambil mengikik. Itu kan cuma alasan Lito Ajui Agar bisa mendapatkan sepotong paha mulus si anak itu Untuk memenuhi seleranya. Seketika Lito Ajui berjingkrak murka, Dan peratnya, Kamu setan belang bukan lelaki bukan perempuan, Kamu memang suka mengolok-olok dan memusuhi aku. Segala macam manusia pernah kumakan, Hanya makhluk banci macamu ini belum pernah kurasakan. Pada suatu hari harus ku bekuk batang leharmu dan akanku sembelih, Sebagian akanku bikin angslobak dan sebagian lain akanku masak kuah bening. Hihi, kau ingin makan diriku? Kamu tidak takut mati keracunan sahut Tsu Kiyo Kiyo dengan tersenyum genit. Begitulah untuk selanjutnya penghuni Oke Jin Kok lantas bertambah dengan seorang anak kecil itu. Setiap orang memanggilnya Siow Hai Ji atau si ikan kecil. Sebab dia memang seekor ikan kecil yang lolos dari jaring, jaring kematian. Lambat laun Siow Hai Ji mulai meningkat besar. Orang-orang yang paling akrab dengan Siow Hai Ji adalah Paman Toh, Paman Jiao, Tertawa, Paman Im, Paman Li, Paman Ban, Lalu ada Paman, Aha, Keliru, lebih tepat disebut Bibi, Bibi Tsu. Di tengah-tengah para Paman dan Bibi itulah Siow Hai Ji dibesarkan. Satu bulan dia ikut setiap orang itu secara bergilir, Bulan Sabtu ikut Paman Toh, Bulan Dua bersama Paman Tertawa, Bulan Tiga ikut Paman Im dan begitu seterusnya, dan sampai bulan Tujuh dia bertempat tinggal lagi bersama Paman Toh.